Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam keluarga. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di SMP Wakil Kota Cikguan, Sekolah Berwawasan Teknologi dan Langsa Religi, Tahun Pelajaran 2021-2022. Selamat belajar di pembelajaran jarak jauh atau pelajaran PJOKA kelas 8 pertemuan yang genang. Selamat pagi anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tentang protokol kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan bersama dari COVID-19, mari kita lakukan 5 protokol kesehatan, yaitu 1. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, 2. Memakai masker, 3. Memhindari kerumunan, 4. Menjaga jalan, 5. Mengurangi mobilitas kegiatan. Dekat anak-anak, mari kita bersama-sama membaca doa dulu, sebelum belajar bagi yang beragama Islam, sama-sama dengan Bapak membaca doa, dan bagi yang menguslim, silakan doa menuju agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Selamat menikmati Selamat menikmati Nah dalam permainan bola basket ini anak-anak Kalian harus tahu ada teknik dasar permainan bola basket Apa saja teknik dasar permainan bola basket itu anak-anak Ya baik kalau ingin tahu Kalian perhatikan penjelasan bak Yang pertama bagian A Yaitu melempar bola dengan dua tangan Di depan dada Ya itu melempar bola dengan dua tangan di depan dada Nah istilah bahasa Inggrisnya adalah chest pass Nah mungkin kalian ada yang tanyakan Pak Bagaimana sih Pak cara melakukan chest pass itu Ya atau cara melemparkan bola dengan dua tangan di depan dada itu Bagaimana caranya Ya baik caranya Yang pertama ya posisikan kaki dalam kaki sejajah Atau kuda-kuda Ya kemudian yang kedua Perhatikan Tangan ya Megang bola Dan yang ketiga Gerakan kedua tangan diluskan sambil bola Dilempar Kemudian Badan bergeser ke depan Nah itu cara untuk melakukan lemparan bola dengan dua tangan Kemudian bagian B teknik melempar bola pantul Atau bonspas Bahasa Inggrisnya Nah caranya bagaimana anak-anak untuk melakukan bola pas itu Caranya Untuk melakukannya Yang pertama Sikap badan berdiri Ya Dengan condong ke depan Kedua Belakukannya Bola digorong ke depan Ke arah lantai Ya Agar bola memantul Jadi bola digorong ke depan Ke arah lantai Nah pada waktu melempar bola Dikuti posisi badan bergeser ke depan Jadi seperti ini Ya Nah itu cara teknik melempar bola Bantul Atau bonspas Kemudian Yang bagian C Teknik melempar bola Dari atas kepala Jadi melempar bola dengan dua tangan Dari atas kepala Atau bahasa Inggrisnya Two hand over hand pass Ya Two hand over hand pass Atau melempar bola Dari atas kepala Nah cara melakukannya Adalah sebagai berikut Yang pertama Sikap tubuh Berdiri sambil Kedua tangan Menggang bola Ya Menggang bola Yang diketahkan di atas kepala Seperti ini Ya Gerakannya Kedua tangan didorong Sambil dilepaskan Ya Seperti ini Pada waktu mendorong Diguti gerakan lutut Diangkat ke atas Ya Seperti ini Nah itu Teknik melempar bola Dari atas kepala Apapun Hand over hand pass Selanjutnya Teknik bagian D Yaitu teknik melempar bola Dengan satu tangan Kalau tadi dua tangan Sekarang satu tangan Nah Teknik melempar bola Dengan satu tangan Yang penting Ada dua Yang pertama Teknik overkaitan Atau Buk pas Ya Overkaitan Misalnya Sikap Tubuh Berdiri Dengan berat badan Di kaki kanan Ya Dan kaki Ya Kaki yang lainnya Lurus ke depan Ya Tangan kanan Yang menggang bola Dilepaskan Di belakang Sejajar bahu Ya Kemudian Gerakannya Tangan Ditakan ke depan Atas Sambil bola Dilepaskan Dikuti gerakan tubuh Ke depan Hingga gerakan Badan Berada di kaki kiri Ya Itu Upp Dilepas Kemudian Yang kedua Teknik samping Ya Dengan tangan satu juga Selanjutnya Caranya bagaimana Pak Nah caranya Yang pertama Ya Atau bagian A Sikap tubuh Berdiri tegak Dengan kaki Tangan sewa ke kanan Ya Kemudian bagian B Bagian B Tangan kanan Memegang bola Yang dibawa Dekat tangan kiri Ya Kemudian bagian C Ketika awalan Tangan kanan Diangkat ke belakang Ya Kemudian dilepaskan Ke depan Dan bagian B Padahal Tangan kanan Melepaskan Badan Keset Kaki kiri Ya Jadi Demikianlah Anak-anak Untuk materi Pembelajaran Bola basket Mengenai teknik dasarnya Nah Jadi Bapak Simpulkan ya Untuk materi hari ini Teknik dasar Pemainan bola basket Itu Tekniknya Bagian A Melepaskan bola Dengan dua tangan Di depan dada Ya Atau C Sepas Seperti ini Ya Kemudian B Teknik melepaskan bola Pantul Dipantulkan Atau Bonus pass Ya Kemudian C Teknik melepaskan bola Dari atas kepala Two hand overhead Pass Ya Dan yang terakhir Bagian D Kesimpulannya adalah Teknik melepaskan bola Dengan satu tangan Ada dua Yaitu teknik Operan kaitan Ya Kemudian Yang kedua Teknik bola Samping Nah Nah Untuk minggu depan Ya Melanjutkan Pemainan bola basket Ya Jadi anak-anak Mungkin pelajari Pemainan bola basket Nanti minggu depan Kita ketemu lagi Untuk Dicarakan Pembelajarannya Ya Selanjutnya Anak-anak Setelah Pembelajaran ini Selesai Jangan lupa Anak-anak Mengerjakan tugas Selatihan Soal Di RU Ya Jawablah Soal Di yang baik Dan benar Agar Menperoleh Nilai Yang menguaskan Ya Bapak doang Mudah-mudahan Kalian Menyapatkan nilai Yang baik Ya Setelah Pembelajaran ini Selesai Ya Nah Anak-anak Sebelum Akhiri Pembelajaran ini Marilah kita Bersama-sama Baca doa Ya Bagi yang beragam Islam Bapak Sama-sama Baca doa Sedangkan Bagi Anak-anak Yang Islam Silahkan Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni Istaudi'uka Ma'allam Tanihi Fartutbu Ilaiya Indahacati Walatasamihi Ya Rabbil Alamin Kita ulangilah dia Semoga Cepat hafal Bismillahirrahmanirrahim Artinya Ya Allah Sesungguhnya Kutitipkan Kepadamu Apa yang telah Engkau Ajarkan Kepadaku Maka Kembalikanlah Dia Kepadaku Di saat Aku Membutuhkannya Janganlah Engkau Buat Aku Lupa Kepadanya Wahai Tuhan Memelihara Alam Selesai Baik Baik Anak Untuk Materi Hari ini Kita Sekian Dan Apabila Kesalahan Bapak Maaf Bapak Akhiri Bapak Assalamualaikum Wabarakatuh